Bersambung Ditolak Karena saya katanya sudah nyebar Tidak ada obatnya Jadi saya dirujuk Di rumah sakit Jakarta Pas saya di Jakarta Saya Diterima Saya sampai di laster 36 kali Saya istirahat setengah bulan Sebenarnya itu setengah bulan Saya sinar alam Masya Allah bu Jangan sampai ke loja kita Memang ini kayak gini Sinar dalam tepuk Bersambung, kita bukan main bu Setelah di sinar dalam Tiga hari Tidak sadar bu Tidak bisa makan, tidak bisa tidur Sudah Istirahat lagi seminggu Saya sinar dalam lagi Tidak sadar lagi Sudah itu selesai Kata dokter bu Ini sudah selesai Sudah Dok, gimana saya Apa sudah bersih apa belum Kata dokter Sudah bu Boleh saya mandi Sedangkan saya Tiga bulan itu tidak mandi Bu, pakai pisau saja Sebab laser Jadi sudah Sudah selesai Saya pulang lagi ke perwakilan Kodam 2 Sudah itu saya mandi Saking tenangnya Mandi Sudah itu setelah mandi Saya melepuh Melepuh Gak sama semua badan saya Seperti ikan dipanggang Duk Letak semua Saya bergerak ke sini Letak Bergerak ke situ Letak Saya tidak bisa apa-apa Jadi saya out nama lagi Di Jakarta Gak jadi pulang Suami saya selalu Mengipasin Seperti saya Kerbo dipotong Panas Gak keruan-keruan Buat rasanya Tapi saya Support saya Semangat saya Anak saya yang kecil Selalu memeluk Meluk kepala saya Mama Cepat bangun Mama Dede sendirian Mama Cepat pulang Jadi saya Semangat Sudah Sudah retak Tiga bulan lagi Saya mau bati gini Kipas iku Retak lagi Retak lagi Sudah Sudah selesai Saya pulang Kering Saya Pulang saya Ke pelembang lagi Setelah pulang ke pelembang Ngedrop lagi pak Mengeluarkan daerah Beember-ember Seperti hati Begumpel-gumpel Jadi kata suami saya Ya Allah Gimana lagi Saya Gak bisa Ngobati Gak bisa Ngebantu Mak Kawakal Ada Pasti Tuhan Katanya Yang ngebalasnya Yang menyembuhkannya Pasti Ada obatnya Saya Semangat pak Saya Ngedrop lagi Tidur Tidur lagi Seperti saya Badannya Gak ada kulit Tinggal kulit aja Sama tulang Tinggal biji mata aja Gak bisa bangun Gak bisa berdiri Ngesot pak Miring Miring terus Akhirnya sayang Jauh nama lagi Jelahikan ke sini lagi Ditolak pak Bu maaf Sebab ibu katanya Sudah Studium 3 Ayat Studium 4 Akhir Sebab ibu katanya Kankernya sudah nyebar Ke bagian saluran anus Bagian saluran Kencing Jadi katanya Ibu gak bisa lagi Sedap ibu Sudah rapung Emang saya saat sekarang Pak Dulu saya belum meminum Obat ini Saya bolong pak Jadi anus saya Sama wagina saya Bolong jadi satu Jadi setiap saya Membuang air besar Saya keluarnya Dari anus Dari wagina Jadi saya Sudah itu Pulang dari Jakarta Menemukan ibu desi Datang Saya beri makasih Sama ibu Menunjukkan saya Katanya obat ini Ibu Yani Saya tidak Masih takut Mengantik ibu Yani Obat Karena takut Ibu pendaraan Ibu saya Masih Ngang stop jalan Masih saya bolong Ini pak Tiga 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 lubang Satu senti Satu senti Lobang dari Anus sampai Ke belakang Terus kata ibu desi Nih ibu Yani Ibu Yani Ibu Yani Ini obat Tapi rasanya Tidak enak Rasanya Masem-masem Seperti telur busuk Seperti telur busuk So ibu apa Obat Sedangkan itu Obat Racun aja Kalau saya Bisa Bumbu saya makan Terus saya Meminum terus Meminum terus Ibu Mokrol Tiap malam Ibu Yani Diminum Oh enggak Obatnya Minum bu Masih enggak Obatnya Masih ibu Terus ibu Ibu datang ke rumah saya Tolong itu Agak beransur Sudah itu Kata ibu Terus Di support Di support Sama ibu Karena saya Dikasih Sama ibu Itu malekat saya Ibu datang ke rumah saya Di belakang Menutup Saya pelan-pelan bisa berjalan Eh sekarang bisa berlari Ya Allah Baik Terang Obat ini Baik Akhirnya saya Menyalurkan Obat ini Pada orang lain Saya Membentuk Teman saya Sihak ibu itu Terkapar Jadi Anaknya nangis Kenapa ibu Sakit apa Katanya Sakitkan Terpahir darah Saya tengok Kata anaknya Buka mama Buka mama Tante ini Mau lihat Saya buka Aduh pak Saya Ya Allah Ya Tuhan Jadi ini Hancur Payudaranya Sudah Tidak ada lagi Hancur Bolong-bolong Ditukur Warna Akhirnya Saya Ibu Katanya Kata dokter Tidak tahu Saya Sudah diponis Katanya Ini ibu Ini Ibu ini Ibu Sakit Kanker Sudah diponis Tinggal Lunggu hari Tapi dia Adik Ada Iban Terus Terus kata Sarawati Tunjukinlah Bu Yan Katanya Itu Ibu itu Kasian Jadi saya Jadi Suaminya Penyembah Penyembah Di kaki saya Katanya Bu Obat apa Bu Obat Medikal Terus katanya Bu Saya Sekarang Mau pulang Ke rumah sakit Tidak Mau lagi Saya Mau Datang Ke rumah Ibu Datang Ke rumah Saya Datang Tapi saya Melihat orang itu Pasti Ibu ini Sembu Pasti Katanya Saya Ada Ada Api Nari Pasti Ibu sembuh Minum Obat Ini Setelah Saya Nasi Satu Keping Dia bisa tidur Nyenyak Terus Ditaburkan Dibinumkan Kering Saat sekarang Jadi akhirnya Jadi yang anjur Kering Semua Jadi dia Anggap saya Itu Malekat Katanya Karena Kedatang Istrinya Itu Dia sudah Hartanya juga Karena saya Saya Abis Tapi dia Beropat Kemana-mana Tidak Semua Setelah Minum Aikel Ini Dia Alhamdulillah Jadi Kan kita Juga Pak Jadi Terima kasih Pak Atas Bantuan Sama Ibu Desi Saya Tidak Bisa Menolong Apa-apa Bu Bisa Doa Untuk Sekeluarga Ibu Desi Untuk Ketumbuhannya Untuk Rizekina Setelah Memandu Saya Sampai Bisa Berkumpul Sama Anggota Berta Keluarga Saya Pak Anak Kutara Saya Dan Pak Enola Terima kasih Kita Memang Tidak Dapat Merasakan Penderitaan Mereka Ketika Sedang Berjuang Melawan Penyakitnya Namun Saya Percaya Kita Dapat Merasakan Bagaimana Kebahagiaan Mereka Ketika Mengalami Proses Penyembuhan Dan Sehat Kembali Anda Telah Melihat Dan Mendengar Cerita-cerita Bahagia Dari Mereka Yang Telah Mengalami Proses Tersebut Mari Berproses Bersama Kami Membuktikannya Sendiri Dengan Mengkonsumsi Infinical Dan Berbagi Kebahagiaan Kepada Orang Lain Untuk Menyempurnakan Kehidupan Feel Long Share